Fatin Hai 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 Oke baiklah, tadi kayaknya sudah pada nungguin untuk dirimu nyanyi deh Cuman lagu yang diminta ya yang tadi itu ya kan Kita pengen tau nih tentang Fatin dengan single yang baru ini Nah plus juga di filmnya Wah kita pengen tau Kalau rasanya biasanya selama ini gak pernah tau dunia perfilman Maksudnya gak pernah terlibat langsung gitu ya Sekarang seperti ini gimana nih rasanya Pengalaman pertama dan Iya deg-degan terus kayak ngerasa cangkung gitu sih soalnya Yang pernah main film acting sebelumnya jadinya kayak ngerasa musimula banget Cuman pasti ada pembinaan disitu ya banyak ya Oke dan ini untuk prosesnya pasti juga banyak pengalaman yang Kalau tadi untuk main apa untuk terlibat di film ini kan Memang udah pertama kali dan memang deg-degan gitu ya Untuk apa yang didapet nih disini apa nih selain pengalaman Apa ya pengalaman sih pengalaman doang kayaknya Tapi bener-bener kayak acting itu beda banget sama nyanyi gitu jadi Ilmu ya ilmu yang baru ya Oke baiklah Tapi kayaknya terlalu apa tuh namanya mendadak gak sih atau memang udah lama ditawarin nih Jadi tawaran itu ada sebulan dua bulan sebelum kesananya Jadi tuh via twitter gitu terus via twitter DM gitu Jadi aku kira kan semacam prank gitu ya terus aku dikerjain Aku akhirnya kasihin nomor Sony supaya itu diurus dan macam Ternyata pas aku liat jadwal aku ada Eropa gitu aku bingung aku ngapain kesini gitu kan Maksudnya ternyata pasti bilang itu main film terus jadi Aku kira itu orang-orang iseng Ternyata bener ya Emang selalu ini sering yang iseng gitu apa? Enggak maksudnya kalau DM itu agak mencurigakan gitu Baiklah Oke dan apa tuh namanya nanti sore mungkin yang pengen ketemu untuk ritual filmnya bisa dateng ke UIN ya Nah ini ngomongin dateng ke UIN nanti sore ini ada salam cium juga dari Anies tadi ternyata nih Dateng insya Allah nanti ya Oke Terus berikutnya yang sudah SMA juga kita mulai baca ya Dari Apa itu namanya dari Masianto nih di Kulomprogo Kapan ke Kulomprogo mampir kesana dong gitu Jadi ini Kulomprogo ini bagian barat dari Jogja paling barat gitu Oke disana juga ada banyak pantai sih sebenernya Oke Nah ngomongin Kulomprogo Ngomongin mampu mau disuruh mampir ke Kulomprogo nih Fatin disini udah kemana aja nih di Jogja? Ke Marioboro Marioboro pasti ya Iya Langsung ya Enggak sih tadi malem Aku naik apa namanya beca asmara ya Oh Di alun-alun ya Iya itu ya Oh Itu benjotocok hebat Jangan-jangan kalau pakai yang rodanya 6 Kalau aku yang 4 Oh 4 ya Terus aku ke apa yang pohon 2 itu Yang aku merem Cuma aku 3 kali Sekali gagal Sekali ngintip Sekali berhasil Sekali doang kak Perlu 3 kali Itu namanya ringin kembar Oh iya Semoga hoki bener Oh iya bener Apa ya sama keliling-keliling dikit-dikit doang sih Makanan-makan Sudah makan apa aja nih? Belum Makanan kemarin makan banyak cuo Belum ada makanan yang hasil sih Oh Fatih ternyata makan banyak ya Enggak tau deh Gagal jobnya Oh jadi harusnya Aku diet Harusnya diet Ternyata Oh jangan salah Disini banyak yang Apa itu namanya Bikin Lidah bergoyang Aku gak denger ya Tiba-tiba gak ada suara ini Nanti diajakin ya tiba-tiba ya Gak usah bilang Biar tambah gagal dietnya Halo selamat pagi Oke Nah selanjutnya nih pertanyaan dari Irma Wardi Oke bukan pertanyaan sih Dia minta tolong nih Fatih nyanyiin lagu gitu ya Ini salah satu lagu di album Waduh gimana nih Yaudah Berarti ini salah satu di album Cuman Clue dulu kali ya Disini akan ada berapa lagu Dan kalau sudah muncul kemarin aku memilih Setia Terus sekarang ini dia-dia-dia Terus yang dari film 99 Cahaya di Langit Eropa ini adalah Cahaya di Langit Itu Oke Nah kalau tadi udah tau nih dia-dia-dia tentang Galau Nah yang ini nih tentang apa nih Yang mana tuh Yang Cahaya di Langit Itu Tentang filmnya sih Gak Itu lagunya agak-gak religi gitu Cuma Cuma liriknya dalam gitu Kayaknya tentang gitu deh Ya Itu bukan ini tau sih Buat kamu lebih wise lagi dong waduh Untuk film ini dan lagu ini ya Insya Allah Kamu sering pakai Apa Warna pastel dan pink ya Suka ya Aku sih sukanya pink Cahaya Oh pink Kalau pastel biasa aja Cahaya suka Hmm Jadi Kayaknya lebih cerah gitu ya Ya Tapi emangnya mudah banget Sekarang Satin lagi pakai baju kuning ya Sambisnya sama salem untuk rudungnya Sambisnya Pasti penasaran ya Oke kita buka telepon lagi Tadi gagal Selamat pagi Selamat pagi Dengan siapa dimana Cowok lagi cowok lagi Mas siapa Mas Oke silahkan Gimana mas Mau ngomong Mbak Patin bisa Gimana silahkan Mbak Patin Siapa Apa Dianjurkan Kalau dapet rezeki Dapet rekaman-rekaman Jangan lupa Sisihkan Untuk yatim Siatung Hmm Ayam Eheh Halo Ya silahkan Mbak Patin mana Hai Kalau ada rezeki Bagi-bagi Anak yatim Siap 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 Amin 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 Terima kasih Sama-sama Terima kasih Tuh Ya jangan lupa berbagi Malah dia bilangnya ayam-ayam Ya tadi tadi udah ayam Tiba-tiba Terus tadi suaranya belum masuk Pasang umut Tiba-tiba masuk Oke Terima kasih Inspirasinya Tapi itu ngingetin nih Seneng ya Kalau diingetin gitu Berarti kan disayang Oke baiklah Nah kalau Yang baru ini nih lagu yang baru Sejauh ini Apa yang sih yang Yang Patin Harpin gitu ya Misalnya aku Udah makin lama Punya lagu ini Laguin lagu ini Dan satu album gitu ya Hmm Jadi achievementmu tuh Udah memuaskan Atau emang Baru mulai gitu Dan sudah puas gitu Pasti baru mulai Maksudnya kayak Album ini Mulai aku nanti buat perform-performmu nanti Pakai lagu sendiri Jangan cover lagu lagi Terus Nanti benar-benar yang kayak Lagu-lagu yang di album ini Kalau aku nyanyiin live Aku harus lebih bagus Gitu-gitu Jadi kayak Jadi tanggung jawab Tantangan ke depan gitu sih Ada artis luar yang sudah pernah ngajak gitu? Kenapa? Artis luar yang udah pernah ngajakin kamu? Bapak-bapak Ayy Eras ya Kayaknya pernah deh Aku pernah lihat Gak tau deh Pernah ya? Gak tau Gak tau Di karya Apa ya? Baik Pintar Terus Kalo bisa sih Bisa main musik juga Terus Apa ya? Pokoknya dia Dia bisa ngerebut hati mama sama ayah Sekali Sekali ketemu Hmm Jadi aku nanti ya Terus Dia bakal lebih itu Kalo dia bisa selain bahasa Inggris Tuh kayak dia bisa dua bahasa atau lebih Itu bakal yang kayak Menurut aku secara smart itu seksi sih Oh yes Meskipun dia gak pake hot pants Oh iya Gila Branding lahir aku Seksi dalam tanda kutip ya Iya Oke Kita pengen denger lagunya cahaya di langit itu Ini nih Ini adalah soundtrack dari 99 cahaya di langit Eropa